Saudara, apa yang membuat penegak hukum seperti Hakim Agung terlibat dalam kasus korupsi? Kita masih membahasnya bersama dengan peneliti ICW, La Lola Ester, bergabung juga mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Tadi saya masih bersama dengan Mas Miko. Mas Miko masih bersama saya ya? Ya, masih Mbak Liti. Oke, Mbak Lola Ester juga sudah bergabung bersama kami dari ICW. Sekarang Mas Miko lagi. Mas Miko, jadi catatan Anda soal tangkap tangan dari Hakim Agung ini seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa melihat ini dalam satu sisi yang lain ya, bahwa sistem pengawasan ternyata bekerja dalam konteks penegakan hukum gitu. Nah, memang ini menjadi momentum yang baik untuk kemudian KPK, Makam Agung dan Komisi Yudisial bekerja bersama-sama gitu ya, untuk kemudian mengefektifkan sistem pengawasan yang ada. Ternyata tuh akan masih terlihat ada potensi-potensi penyimpangan seperti ini gitu ya. Nah, ke depan tentu yang harus diperkuat saya kira adalah sistem deteksi dini untuk memetahkan begitu. Kira-kira di celah-celah mana saja potensi-potensi penyimpangan dapat terjadi, dan bagaimana solusi yang harusnya dihadirkan. Oke, saya ke ICW Mbak Lola Ester. Bagaimana ICW melihat tren penegakan hukum dalam kasus korupsi? Kalau kita lihat kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir ada lebih dari 20 Hakim. Dan ini Hakim Agung pertama yang jadi tersangka korupsi? Ya, tentu itu sangat disayangkan. Dan untuk kerja KPK saat ini kita perlu apresiasi, begitu ya. Dan ini harusnya jadi momentum sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Miko untuk bersih-bersih mafia peradilan. Ini kan memang sudah menjadi masalah yang sangat serius, padahal kita juga sama-sama tahu bahwa Hakim itu adalah orang yang mengemban tugas Tuhan, gitu kurang lebih ya, karena mereka adalah pemberi keadilan. Jadi bayangkan kalau misalnya figur-figur yang kemudian mengisi posisi mulia tersebut, itu justru figur yang bermasalah, gitu. Dan ini justru kembali lagi harus ditekankan bahwa ini baru satu figur, gitu. Jugaannya tentu saja kalau dengan rekam peristiwa yang tadi sudah disampaikan selama beberapa tahun kebelakang itu ada 21 Hakim yang diproses, gitu ya, ini justru harus menguatkan kembali upaya bersih-bersih yang ada di tubuh Mahkamah Agung, gitu. Oke, saya ke Pak Gayus Lumbun yang sudah bergabung, mantan Hakim Agung. Pak Gayus? Iya. Oke, Pak ini Hakim Agung pertama yang jadi tersangka korupsi. Anda sebagai mantan Hakim Agung bagaimana melihat kasus ini? Ya, tentu ini bagi saya bisa tepatnya, mungkin tidak ada, tapi itu jika, sangat menjika, karena baru pertama yang terjadi, kemudian apa bayangan yang bersangkutan ketika sekarang suwi tertangka, nanti suwi terdakwa yang diadili boleh hasil makin di tingkat pertama. Ini yang bagi saya, pemikiran saya, aduh jatuh sekali, perjuangannya berat di Hakem Agung, setiap progres saja ini cuma urus satu kemarin di DPR. Kemudian yang lalu tidak ada, malah kosong. Nah, ini sudah di Hakem Agung diberi kepercayaan warna yang penuh, tapi ada pelanggaran. Padahal, Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2017, sudah mengingatkan malah maklumat. Kalau terjadi seperti ini, tidak ada bantuan hukum dari Mahkamah Agung. Bagaimana mau dibantu hukum orang dihakis? Kedua, ini berjenjang. Dari yang bersangkutan sampai Ketua Kamar, takat lihat pimpinan mahkamah Agung bisa diperiksa. Dan sama harpa diperiksa. Supaya jelas bagaimana pimpinan itu memimpin kamarnya. Dan terutama Agung Tamasili. Diperiksa Agung Tamasili. Mungkin Hakem itu Agung bermain sendiri, bahkan Hakem, bukan Hakem Agung saja. Tidak mungkin Hakem Tamasili, dia bermain sendiri. Periksa Agung Tamasili selainnya. Itu yang akan terbuka dengan baik. Ini akan jadi momentum untuk bersih-bersih peradilan, menurut Anda? Ya, persis-persisul zaman dulu. Bahkan buku biru Mahkamah Agung itu sampai dengan 2035 itu. 2010 ketika sampai disana, sudah memuat berbagai hal. Termasuk pada perilaku hakim. Itu semua jelas. Maklum 4 tahun 17 itu karena sudah kesal dari pimpinan, mungkin terjadi mana-mana, tapi tidak di Mahkamah Agung. Bahkan ada KTP, OTT di Jakarta. Nah itu semua, KTP itu, Ketua Pengadilan Tinggi, Malang Banding, juga OTT. Nah jadi ini dibuat maklumat, agar dipahami Anda ini kalau salah nanti karena menyimpan, tidak jadi dibantuan hukum oleh lembaga. Kemudian berkenjang. Dan pimpinan Anda diperiksa semua, dikenakan sanksi, paling tidak kena sanksi administrati itu pimpinannya itu. Mungkin diganti juga itu pimpinan amat. Nah apakah itu tidak dipikirkan? Nah kemudian yang saya katakan tadi, dia adili di PN. Kita hampir sering melakukan pembinaan. Terutama kalau ada orang baru, haknya tahun semua, dan seperti apa, itu ada. Sekarang dia diadili oleh orang-orang yang pernah diberikan, apa ya, jembingan. Jadi ini agak ironi sekali, bagi saya. Pak Gayus Lumbun, ini kan kalau kita bicara soal hakim yang terjerat kasus korupsi, datanya sudah sekitar 21, koreksi saya kalau salah. Ini jadi hakim agung pertama, ini malunya luar biasa, karena bahkan hakim agung pun ternyata ikut terjerat kasus korupsi. Pengawasan internal termasuk aturan etik itu seperti apa sih Pak? Saya pikir sudah jelas ada ya, kita punya buku pedoman ya, untuk berhak penghakim. Tetapi yang penting sebenarnya bukan pengawasan. Pengawasan itu sebuah berbagai pihak, kita punya eksternalnya KAYE, mengawas dengan daftar yang kuat benarnya, dari laporan-laporan, tiap jidang yang membuat pihak puliga itu suratnya ke KAYE luar biasa banyak, saya sangat tahu itu. Nah kemudian, KAYE hanya menunggu bola, karena kewenangannya kurang besar mungkin ya, sehingga dia menunggu kalau ada perkara seperti hari ini, di luar hari ini tidak ada kerja kaki untuk pengawasan perilak penghakim itu tidak ada, kecuali dia tunggu bola, ada perkara seperti ini. Nah itu harus disingkatkan. KAYE itu diberilah kewenangan untuk bisa kejar bola. Dan yang tidak kalah pentingnya, sistem peradilan di Mahkamah Agung itu, sidang-sidangnya harus terbuka. Itu usulan dari banyak pihak. Saya memaklumi, keterbukaannya seluruh jatuh tepat, sepih maupun tenaga-tenaga yang bisa. BN, saya memaklumi, karena kami ini sehari tiga, 10 ribu tahun nih, jadi kami kerja terpadat. Tapi saya ingin ada rekaman saja. Yang sidang itu direkam. Apa yang dibahas oleh masiris? Apa, di mana ucawanahnya, di mana, di channel opinionnya, concurring opinionnya di mana. Yang publik paham dan mengerti, kalau tidak kalah atau menang, itu ada keterbukaan transparansi yang cukup, diberikan sidang-sidang di Mahkamah Agung oleh hati masiris. Mas Miko, silakan ditanggapi. Ya, saya sepakat dengan Prof Gayus ya, terutama dalam konteks tadi, usulan Prof Gayus untuk memperkuat kewenangan Komisi Judisial. Tapi di sisi yang lain, bahwa kalau dikatakan menunggu bola begitu ya, Prof Gayus, banyak juga memang perkara-perkara yang diusut dengan inisiatif dari Komisi Judisial. Nah, terutama dari Biro Investigasi. Jadi Komisi Judisial juga memiliki banyak jaringan. Prof Gayus juga dan Mbak Lola pasti mengetahui di beberapa tempat, punya banyak jaringan, punya banyak informan. Nah, ini saya katakan, tapi memang dalam konteks sistem pengawasan itu tidak tepat hanya menempatkannya hanya pada Komisi Judisial. Meskipun satu dari unsur pengawasan itu adalah Komisi Judisial begitu ya. Nah, apa yang dilakukan KPK hari ini sebenarnya dalam kacamata pengawasan juga itu adalah kacamata pengawasan. Yang saya katakan tadi bahwa ternyata sistem pengawasan dalam konteks penegakan hukum itu masih berjalan sehingga kasus ini bisa terungkap gitu kan. Oke. Nah, ini yang kemudian, tapi ini tidak boleh berbangga hati. Tadi Prof Gayus juga menekankan itu. Tentu setelah ini, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Nah, penguatan kerjasama pengawasan tiga lembaga ini, KPK, Makam Agung, dan Komisi Judisial itu perlu dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira deteksi-deteksi, titik-titik kerawanan di mana saja itu, dan saya kira Prof Gayus punya banyak sekali pengalaman di situ ya, itu juga harus dipetakan gitu. Supaya kita bisa melihat titik masalahnya di mana, dan solusi yang tepat seperti apa gitu. Mas Miko, kalau kita mulai dari LHKPN yang kemudian dilaporkan yang ada misalnya kita lihat kepemilikan harta yang tidak masuk akal, atau berlebihan, atau rekening gendut, dari situ kita bisa mulai sebetulnya pengawasannya? Bisa jadi, bisa jadi ya. Dan kalau kita lihat di kode etik dan pedang memperilaku hakim, salah satu buktir kode etik dan pedang memperilaku hakim itu adalah kepatuhan melaporkan hewa KPN. Dan itu bisa ditegakkan oleh Makam Agung dan juga Komisi Judisial gitu. Nah, persoalannya adalah ketika di apa, kepatuhan ini kan harus disandingkan dengan pemeriksaan yang lebih detail gitu kan. Penilaian terhadap kewajaran misalnya oleh KPK. Jadi, ketika penilaian kewajaran itu tidak bisa lagi ada di Komisi Judisial atau di Makam Agung, adanya di KPK gitu. Ini saya katakan tadi, kewenangan lembaga-lembaga ini berbeda-beda, begitu ya. Tapi kalau digabungkan, saya kira saya bisa memberikan julukan Trisula Pengawasan gitu. Yang memang harus melihat satu dengan yang lain mengkombinasikan kewenangan-kewenangan yang ada. Kalau Komisi Judisial misalnya mendorong kepatuhan LKPN gitu. Nah, tapi verifikasi dan penilaian kebenarannya, nah itu bisa dilakukan oleh KPK misalnya. Itu satu contoh saja gitu. Dan kita bisa eksponerasi beberapa contoh-contoh lain. Oke, saya ke Mbak Lola Estar. Mbak, jadi artinya kasus korupsi di tengah penegak hukum ini artinya masih terjadi karena memang lemahnya pengawasan. Itu yang juga kemudian dari tadi kita bahas bersama dengan Pak Miko dan juga Pak Gayus. Anda setuju ya soal itu? Ya, tentu soal pengawasan itu jadi masalah yang genting. Dan ini justru menguatkan makin perlunya penguatan KY. Terus kita juga perlu minta akuntabilitas bawas. Tadi seperti disampaikan oleh Prof Gayus. dan saya juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas Miko barusan bahwa KPK juga punya peran. KPK itu juga punya fungsi monitoring dan itu yang harus dilakukan. Kalau memang masih ada celah harus dilakukan pemetaan tentu saja mana celah-celah ruang-ruang yang memungkinkan transaksi itu terjadi itu yang harus ditutup oleh KPK. Karena memang ada peran monitoring juga di situ. Dan tadi poin soal laporan harta kekayaan yang patut dilaporkan itu memang dalam tataran formal itu selalu dilakukan. Tadi sudah disampaikan juga usul yang sangat baik menurut saya dari Mas Miko soal bagaimana tindak lanjut atas laporan itu harus diperlakukan. Karena selama ini LHKPN itu hanya diperlakukan hanya sebagai syarat administratif untuk kenaikan jabatan. Atau misalnya rotasi. Tapi pendalaman soal penilikan lebih jauh soal kewajaran itu tidak dilakukan. Sehingga akhirnya LHKPN hanya sebagai syarat administratif saja dan jadi onggokan data. Karena itu tidak kemudian diperlakukan sebagaimana dokumen penting lainnya bisa diperlakukan sebagai informasi awal untuk mendalami soal potensi atau dugaan tindak pidana lain yang mungkin terjadi. Dalam hal LHKPN ya apakah misal ada dugaan penerimaan suap-menyuap di situ penerimaan gratifikasi di situ dan itulah sebetulnya potensi besar yang disimpan oleh laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini yang selama ini itu luput untuk diperdalam dan diperkuat. Sehingga menurut saya tentu momentum ini juga bukan hanya untuk atau demi bersi-bersi MA tapi kedepannya pemanfaatan optimal dari LHKPN itu bisa bermanfaat sekali untuk para penyelenggara negara dan pejabat publik di Indonesia. Praf Gayus Anda setuju ya? Ya saya pikir ini satu kedukaan keprihatinan tapi juga ini berkah ya sering orang sebut sebagai blessing in disguise itu kan berkah terselubung ini pertama kali terjadi agam agung ditangkap karena diduga dan terbukti ada kejahatan dan penyimpangan ini tapi ini menjadikan momentum yang baik ya saya pikir masyarakat pengawas atau masyarakat yang memang bertugas mengawasi itu juga mari bersama-sama membangun kalau saya menemukan di antaranya ini bukan pengawasan pembinaan dibina orang tidak melakukan hal seperti itu kalau pengawasan ya sudah pastilah orang diawasi itu berbagai kemintarannya ini cuma kebetulanannya tertangkap pembinaannya lahir dari hatinya setelah dibina itu bisa untuk tidak melakukan disadarkan mungkin ini yang yang lebih kuat di samping tadi pembinaan administrasi peradilan dimana panitra bisa nah panitra ini kan punya pembinaan ke atas sama pentangkap juga ke atasnya itu sampai dengan kemanik ke sekma yang menjawab di situ yang mengatur buahnya bisa di administrasi peradilan jadi memang ada dua ramah satu teknis peradilan satu administrasi peradilan keduanya harus sejajah untuk melakukan pembinaan tapi ini saya katakan lagi ini ya berkah sebenarnya blessing walaupun ini menyesikkan tapi inilah momentum seluruh masyarakat berdasarkan semua kasus ini kasus kepolisian berdasarkan hari ini ke kasus ini baru saja remisi kalau ini kasus-kasus yang penegak hukum semuanya pelakunya penegak hukum saya ke Mas Miko Mas Miko ini jadi momentum bersih-bersih MA jadi momentum bersih-bersih penegak hukum juga yang harus lebih efektif lagi ke depannya apa yang kemudian jadi catatan KAY kita akan mulai dari mana setelah ini ya ini saya menambahkan sedikit dari yang disampaikan Mbak Lola dan Prof. Sayus ya bahwa ini momentum ya dan juga ini memberikan pesan sebenarnya bahwa ini kan kali kedua ada hakim ya yang terkena operasi tangan-tangan oleh KPK yang kemudian juga dikatakan kompresitas bersama nih antara KAY makam agung dan KPK gitu yang kemarin itu hakim tingkat pertama yang ini hakim agung begitu ya jadi kalau kita lihat dari dua kasus ini sebenarnya ini pesan yang kuat bahwa apa ruang penyimpangan itu semakin lama semakin kecil gitu dan ya hati-hati untuk melakukan itu karena sistem deteksinya sudah mulai berjalan meskipun tentu banyak sekali yang perlu dibenahi ya disana sini gitu nah tadi usulan misalnya dari ala KPN yang harusnya di apa tidak lagi hanya dalam sekedar kepatuhan atau compliance tapi juga dalam konteks penilaian kewajaran dan penelusuran ya apakah ada perbuatan-perbuatan pidana dibalik kekayaan yang tidak wajar dan sebagainya gitu nah saya kira dari pendekatan itu kita bisa punya optimisme sedikit gitu ya bahwa ke depan sistem pengawasan itu akan semakin efektif tentu dengan kerjasama kerjasama antara tiga lembah ini saya mau gambarkan sebeginya seperti KAY itu kan lembaga etik ya hanya lembaga etik saja gitu ya yang apa dan dan dia fokus pada hakim gitu kan nah sementara kasus ini memperlihatkan kita sebenarnya pintu masuknya adalah melalui panitera oke yang tidak ada dalam kewenangannya komisi judicial misalnya tapi kan badan pengawasan makam agung punya tentang kendali ke seluruh apartur pengadilan jadi kalau kita mempersandingkan bagaimana pengawasan makam agung dengan komisi judicial tentu jangan diversuskan gitu tapi kita kombinasikan pengawasan ini sehingga ya tadi celah-celah pintu masuk misalnya dari panitera makam agung bisa kemudian mendeteksinya kalau hakim yang terutama perilaku komisi judicial bisa mendeteksinya dan kalau misalnya pelanggaran perilaku dan kode etik itu sudah berujung pada pelanggaran atau potensi pelanggaran pidana maka penegak hukum komisi pemantasan korupsi yang bisa kemudian melakukan tugasnya begitu jadi saya mau menyambut ini dengan itu terisula pengawasan dan ini kali kedua yang apa yang patut kita kita dukung terus ya ke depan sehingga ruang-ruang penyimpangan itu semakin lama semakin sempit terisula pengawasan diharapkan bisa efektif untuk mencegah adanya kembali penegak hukum yang terseret kasus korupsi terima kasih telah bergembung bersama kami peneliti ICW lalola Esther Kaban terima kasih juga mantan hakim Agung Gayus Lumbun terima kasih juga Miko Ginting jurubicara komisi judicial telah bergembung bersama kami di Sapa Indonesia malam terima kasih terima kasih